alhamdulillah Pak masih diberi umur panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rahayu bahasa badan bambai semua harapan semua senantiasa sehat dan selalu diberi kemudahan dalam menjalankan setiap rutinitasnya mbak ya oke mbak kali ini saya akan berbagi tip yaitu seputar alat tester yang mana banyak di pasaran ya tapi disini saya akan membuat sendiri yang mana nanti kita akan aplikasikan mbak ya kita akan coba nanti setelah pemikinan tapi kita coba bikin terlebih dahulu mbak ya dalam beberapa kasus ada kasus-kasus yang mungkin kita perlu cek atau atasi ya yang mana arus itu tidak sampai ya di dalam kendaraan mbak ya dan disini dengan alat ini insyaallah akan membantu mbak ya buat sahabat dan bambai semua yang mana bisa kita ketahui untuk arus yang dibutuhkan untuk suatu kendaraan itu terlepas dari keluar dari koil mbak ya itu ada arus 12 volt pemicu ya yang berasal dari agi yang mana juga ada arus 5 volt atau dibawahnya yang mana di untuk arus 5 volt ini digunakan untuk supply sensor-sensor yang berada di suatu kendaraan mbak ya atau suatu mesin mbak ya kira-kira seperti itu dan disini saya akan membuat alat tester yang mana nanti kita bisa pakai untuk mendeteksi arus itu sampai apa tidak mbak ya memang tidak bisa dipakai untuk mengukur ya untuk mengukur ya harus pakai seperti ini apometer seperti ini yang untuk pakai mengukur ya tapi dengan alat ini kita bisa mendeteksi arus itu sampai apa tidak ya kira-kira seperti itu untuk seputar tester mbak ya dan apa saja yang dibutuhkan saya membutuhkan ini membutuhkan ini mbak ya membutuhkan selang selang banyak sini selang bekas saya cuci dan dua buah resistor dua buah resistor lampu LED yang satu warna biru yang satu warna merah kok beda ya ya men nanti akan saya jelaskan kenapa kok harus berbeda dan dua buah jarum pentul jarum pentul nanti ada fungsinya dan kabel untuk kabel sendiri terserah dari penyedangan ya bisa setengah meter bisa satu meter atau dua atau tiga meter yang penting jangan lebih dari tiga meter mbak ya nanti malah tidak akurat kira-kira seperti itu dalam beberapa kasus ke dalam mengukur suatu arus ada beberapa yang teman yang menggunakan lampu seperti ini lampu 12 volt seperti ini atau lampu seperti ini atau lampu seperti ini lampu 12 volt atau yang 24 volt mana tadi ya saya sempat bikin juga untuk melengkapi tutorial lampu 24 voltnya mana ya lampunya seperti ini mbak tapi saya gabungkan ya tapi mana tadi lampu nyoba Oh ini lampunya seperti ini ya ini 24 volt bisa dia handle kalau yang lampu ini 24 cuma 12 volt mbak ya untuk jenis-jenis lampunya tapi disini kita akan bikin dengan komponen seadanya yang mana nanti ini multifungsi mbak ya baik berjalan di 12 volt ataupun 5 volt ke bawah mbak kira-kira seperti itu dan untuk arus nanti yang dipakai ngetes mbak ini mbah saya menggunakan power supply 12 volt sebenarnya bukan 12 volt universal cuman ini saya ukur di 12 volt kita coba cek ukur mbak 12,2 mbak ya yang jelas di atas 12 volt karena haji mobil itu atau motor itu kan di atas 12 mbak ya dan kita untuk yang harus kecil saya menggunakan baterai handphone bekas dengan arus sekitar 4 volt mbak ya 4 volt lebih sedikit oke mbak kita menuju ke hubur rampeh apa semua yang diperlukan dan bagaimana caranya disini saya menggunakan selang selang seperti berikut dan kita tutup untuk sebelahnya mbak ya kita tutup untuk sebelahnya oke mbak sambil lalu ya buat sahabat dan bambang semua yang mau berlangganan video-video terbaru dari saya silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng mbak insya Allah gratis tidak usah di like mbak ya tidak usah di like cukup nyalakan tombol lonceng dan subscribe supaya di depan kalau ada video terbaru sahabat dan bambang semua mendapatkan notifikasinya oke mbak kita lanjut ke led bagi yang awam masalah led ya saya sendiri juga masih belajar untuk positif negatifnya bagi yang bingung ya mungkin nanti mendapatkan led bekas bisa dilihat untuk letak positifnya itu ada lempengan dua itu mbak ya ada lempengan dua di dalam itu yang sedikit itu mbak yang sedikit lempengan itu adalah positif dan yang sedikit melebar yang melebar maksudnya yang melebar itu adalah negatif dan apabila nanti mungkin membeli led baru itu biasanya bingung mana yang positif negatif jika membeli baru itu biasanya cenderung lebih panjang untuk yang positif bisa dilihat ya cenderung lebih panjang memang untuk yang positifnya dan nutresistor yang dipergunakan adalah nilainya 1k 2 biji ya dua buah resistor 1k yang kita perlukan oke mbak untuk pertama-tama kita bersihkan dulu kaki-kaki kakinya ya kita bersihkan dulu pakai cutter atau apalah pisau atau apa supaya nanti timahnya itu dalam proses penyulduran itu cepat melengket mbak kira-kira seperti itu enggak dan disini untuk mempersingkat waktu saya menggunakan led bekas dan bagaimana disini yang kita rakit pertama yaitu mencari led lampu yang lampu led yang mana warnanya merah mbak ya karena disitu untuk titik tumpunya nanti untuk patokan kita cari led yang lampunya berwarna merah mbak disini tidak menyala mbak saya bingung disini kok tidak menyala semua itu otomat lednya mati setelah saya percek rupanya lepas untuk colokan ke power supply oke mbak kita cek kita cari yang warna merah mbak ya karena kita harus rakit dulu yang warna merah nah warna merah ini mbak ya ini warna merah positifnya jangan sampai terbalik mbak ya resistor untuk menyolder resistor jangan terbalik mbak ya resistor harus di posisi positif resistornya harus di posisi positif ya untuk pemasang resistor bolak-balik tidak ada masalah tapi posisinya harus di positif mbak ya kira-kira seperti itu oke mbak sekali lagi buat yang baru gabung atau baru melihat yang belum subscribe mohon di subscribe terlebih dahulu nyalakan tombol lonceng supaya ke depan kalau ada video-video terbaru ya sahabat dan bambah semua yang baru gabung mendapatkan notifikasi insyaallah gratis tidak berbayar mbak ya lagi mbak sedih sedikit saya bercepat untuk mengurangi durasi seperti berikut mbak ya bisa dilihat ya yang lempengannya kecil mendapatkan resistor setelah itu kita cari kabel mbak kabel yang kita perlukan tadi ya kabelnya bisa setengah meter satu meter atau dua tiga meter terserah panjinengan nah di ujung resistor kita berikan kabel warna merah ini untuk pedoman atau panduan nanti sebagai penanda dimana disitu letak positifnya mbak sebenarnya nanti nanti disini begini mbak baik negatif atau positifnya maupun kalau lampu LED kita pengetesan pakai lampu LED itu kalau terbalik kan tidak menyala mbak ya tapi kalau ini nanti bolak-balik insyaallah menyala mbak oke mbak setelah itu kita kita rakit LED yang berwarna biru ingat mbak ya jangan sampai terbalik untuk memasang positif dan negatifnya kalau R nya bolak-balik tidak masalah tapi untuk yang menempel ke LED pastikan ada celah tadi yang sedikit mbak ya itu yang menjadi patokan positif oke bisa dilihat seperti berikut ya bisa dilihat ya bisa dilihat nah itu yang celah sedikit kan ada yang lebar ada yang tipis oke setelah itu kita satukan mbak seperti berikut untuk penyatuannya seperti berikut untuk penyatuannya seperti berikut mbak ya setelah itu kita solder mohon maaf mbak untuk kamera mungkin kurang fokus dan mohon maaf untuk video mungkin agak sedikit panjang karena saya pikir ini lumayan penting ya mungkin khususnya buat sahabat dan pembayar semua yang dipelosok mungkin mau beli tester tidak ada bisa membuat seperti ini dan insyaallah multifungsi mbak ya disolder seperti berikut nah setelah itu saya pastikan kuat mbak nah yang negatif mbak yang kabel warna hitam disolder di seperti berikut bisa dilihat seperti berikut ya di R R antara LED biru mbak ya di R antara LED biru oke mbak kita saatnya kita memasang ke kita rapikan dan kita pasang ke selang mbak ya sebenarnya tidak pakai selang tidak apa-apa mbak cuma nanti takutnya kalau kita waktu pengecekan takutnya shot mengenai bodi atau apa kan apalagi kalau pengecekan jalur 5 volt yang ke ecu itu kan sangat bahaya mbak jadi dengan begini insyaallah akan lebih aman untuk pengecekan untuk pengecekan jalur-jalur yang disensor mbak setelah itu pastikan ya di selera mbak ya diluruskan atau bagaimana dipresisikan supaya rapi dan bagus dilihat setelah itu kita berikan lagi lem tembak lem lilin lem tembak ya setelah itu kita berikan lem tembak kita rapikan dan kita biarkan dingin tembak setelah beberapa saat sudah dingin mbak ya karena ini prosesnya tidak terlalu lama ya untuk dinginnya waktunya proses pengetesan mbak proses pengetesan tapi sebelum proses pengetesan ada sesi lagi yaitu penambahan jarum pentul atau peniti terserah panjenangan ya disini saya menggunakan jarum pentul yang mana nanti fungsinya dalam beberapa kasus kita mau mengecek sensor kita akan harus menusuk soket mbak nah dengan menggunakan jarum pentul ini kita nanti sedikit dipermudah untuk menusuk atau mengukur di bagian bagian yang ada soketnya mbak kira-kira seperti itu dan sekali lagi bersih apa dan bapak semua kan ini pakai 2 lampu 2 resistor yang mana fungsinya nanti seperti ini mbak pada saat pengetesan kenapa tadi saya patokan kok pertama itu harus lampu merah dulu yang kita rakit karena begini kita juga selain mengukur juga ada beberapa mungkin kita tidak tahu yang mana positif yang mana negatif karena disini bolak-balik tetap menyala mbak jadi kesimpulannya begini nanti jika kita menyala dan warnanya menyala itu warna biru berarti bisa disimpulkan posisi kabel hitam itu positifnya kayak kalau untuk membuktikan dibalik yang baik saya ukur di 12V ya saya ukur di 12V jadi kalau seumpamanya yang menyala itu warna merah nah itu kan warna biru mbak warna biru itu bisa dipastikan disini kita kita tidak tahu mungkin kita tidak tahu dimana positifnya jika warna warna merah yang menyala berarti kabel positifnya warna merah tapi jika warna yang menyala itu warna biru berarti positifnya itu seperti berikut ya seperti berikut ya itu kan nah itu warna biru berarti positifnya itu ada di kabel warna hitam jadi untuk lebih tahunya jika dites ke warna biru dibalik mbak dibalik dibalik untuk posisi pengecekan nah supaya menjadi warna merah dan disitu kabel merah itu nanti bisa dijadikan tolak ukur atau pedoman atau patokan kalau itu posisi positifnya intinya begini mbak ini berbeda dengan lampu-lampu yang 12V lampu 12V kalau terbalik kan tidak menyala tapi kalau ini mau bolak balik tetap menyala mbak baik di 12V atau di 5V tetap menyala ini kita coba cek mbak ya kita cek itu harus baterai 4V lebih sedikit apakah menyala kita lihat saja nah bisa dilihat menyala ya lampu saya matikan menyala walaupun posisi terbalik nah ini saya balik kabelnya juga menyala mbak disini kasus eh kasus disini pembuatan tester sudah selesai mbak ya mudah-mudahan nanti bahwa sahabat semua menjadi bermanfaat nah ini juga saya bikin satu lagi tapi tanpa menggunakan resistor mbak yang mana nanti bisa dilakukan untuk pengecekan dilko tanpa resistor mbak ya mengecek dilko atau kalau untuk dilko kan selain ini cuma untuk visual saja untuk mengecek dilko yang mana kalau lebih akurat lagi ya harus menggunakan multimeter mbak harus menggunakan multimeter kalau menggunakan pengukuran tapi yang tidak ada multimeter bagaimana ya kira-kira seperti itu mbak seperti ini bisa dites kira-kira seperti ini mbak untuk tips dan trik kali ini kayaknya sampai disini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya oke mbak sahabat dan bambai semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah dan khusus buat sobat muslim segedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh